Jadi skor dari indikator-indikator itu tidak ada yang turun. Semuanya stagnan atau justru beberapa naik tetapi sedikit. Kembali, memang negara-negara lain maju lebih pecat-pecat dari dalam hal tersebut. Nah tadi kita sudah sampaikan bahwa pendekatan pemerintah bukan pendekatan yang pragmatis, hanya fokus ke Jakarta dan Surabaya. Tapi kita ingin memperbaiki Indonesia secara keseluruhan. Memang resikonya adalah ada penundaan hasil. Ini bukan quick win. Tapi begitu ini diperoleh, maka kita akan mendapatkan windfall benefit yang luar biasa. Karena ini tidak hanya terjadi di Jakarta dan Surabaya, tapi ini terjadi di seluruh Indonesia. Coba kita bandingkan. Indonesia melakukan pendekatan yang komprehensif seperti itu. Kemudian ada negara-negara lain. Jadi negara yang jumlah penduduknya kurang dari 100 juta yang disurvey hanya satu kota saja. Kalau lebih dari 100 juta, dua kota. Nah ada banyak negara di mana yang disurvey hanya kota terbesarnya. Dengan populasi yang hanya satu setengah juta. Jadi memperbaiki ease of doing business tidak sekomplek Indonesia. Tetapi kita memilih cara yang kompleks karena ini cara yang memang benar dan fair bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, sudah ada 16 paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengusaha kembali lagi mengeluhkan dan mempertanyakan, jangan-jangan 16 paket yang tidak ada yang jalan ini. Seperti apa begitu untuk kemudian memberikan boost atau energi yang lain untuk pengusaha begitu melihat bahwa ada korealisasi terhadap 16 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi perbaikan ranking kita dari tahun 2014 hingga tahun 2017 sangat ketat, sangat kental korelasinya dengan paket kebijakan yang dikeluarkan. Karena walaupun paket kebijakan itu belum bisa diimplementasikan dengan sempurna 100 persen. Tapi ada bagian-bagian dari paket kebijakan itu yang sudah bisa memperbaiki kondisi berbisnis di Indonesia gitu ya. Nah memang tadi saya katakan, lalu ada yang belum bisa dilaksanakan. Nah ini bagian-bagian sulitnya. Low hanging fruit-nya itu sudah kita petik. Nah sekarang kita deal dengan buah-buah yang posisinya tinggi yang kita harus bekerja keras. Dan pemerintah sudah memutuskan supaya pendekatannya komprehensif. Tidak sekedar memperbaiki ranking. Saya hadir dalam satu meeting yang dipimpin oleh Pak Darmin Nasution. Membahas tentang target Pak Jokowi untuk menaikkan ranking ke 40 gitu ya. Kemudian kita punya dua pilihan. Perbaiki dua kota ini saja atau seluruh Indonesia. Semua yang hadir di ruang rapat itu mengatakan seluruh Indonesia. Oke. Baik. Ini terakhir adalah menuju ke 40. Ranking ke 40 Indonesia di East of Doing Business. Berapa optimis begitu bisa atau tidak tercapai? Langkah cepatnya apa sih sebenarnya untuk menuju ke skor ke 40 atau ranking 40? Jadi kalau kita berbicara ranking 40 apakah itu realistis atau tidak? Kalau kita melihat saat ini tentunya tidak realistis karena sudah sangat dekat gitu ya. Oke. Kemudian kita masih di ranking 73. Tetapi kalau kita berbicara 3 tahun, 4 tahun ke depan ini sangat realistis. Dan kita harus pahami ketika seorang pemimpin menyebutkan angka, motivasinya salah satunya adalah untuk mendorong supaya kita semua kerja keras. Oke. Jadi dikasih target yang memang terkesan sulit untuk dicapai supaya kita semua bergerak dan bekerja dengan cepat. Jadi ini lebih ada unsur memotivasi juga ketika Pak Jokowi. Ini dugaan saya yang menyebutkan angka itu. Terima kasih.